Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajan Allahi la'at wa huwa s-sami'ul alim Ini saya poinkan ada empat pembahasan. Pembahasan yang pertama, tidak memastikan sorga dan neraka untuk siapapun. Kata beliau, Kami tidak memastikan penduduk sorga atau neraka untuk siapapun di antara ahlul qiblat. Ini masih terkait dengan ahlul qiblat yang sudah kita singgung ya hak-haknya. Ahlul qiblat sudah kita definisikan, mereka punya hak-hak, sudah kita singgung. Di antara hak dari ahlul qiblat, sepanjang dia muslim, maka kita lakukan seperti perlakuan kaum muslimin. Tidak boleh dikeluarkan dari keislaman, kecuali dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang terang. Dan kalau dia seorang muslim, maka saat dia berbuat baik, berbuat kesalihan, kita harapkan untuknya sorga. Saat dia berbuat kejelekan, berbuat dosa, kita khawatir terhadapnya siksaan, kita khawatir terhadapnya neraka. Tapi tidak boleh dipastikan, oh si muslim ini orang solih, ini dia pasti penduduk sorga. Oh ini si muslim ini, ini adalah seorang yang banyak berbuat dosa, ini pasti penduduk neraka. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali bagi siapa yang dipastikan oleh nabi SAW. Kalau nabi yang mengabarkannya itu tidak ada masalah. Seperti Rasulullah kabarkan 10 sahabat yang masuk sorga. Nabi kabarkan khadijah dari penduduk sorga. Nabi kabarkan tentang Aisyah, radiyallahu anha, penduduk sorga. Nabi kabarkan tentang Abdullah ibn Salam dari sahabat penduduk sorga. Nabi kabarkan bahwa putrinya Fatimah adalah pemimpin perempuan penduduk sorga. Nabi kabarkan dua cucunya Al-Hassan dan Al-Hussein dari dua pemimpin pemuda penduduk sorga. Nabi kabarkan tentang perempuan hitam atau seorang perempuan yang kena penyakit ayam yang dia ini memilih untuk bersabar. Maka nabi berkata kalau kamu ingin saya doakan kamu sembuh. Tapi kalau kamu ingin kamu sabar untuk kamu sorga. Maka perempuan ini berkata Ya Rasulullah saya sabar saya. Saya ingin sorga. Maka nabi berkata perempuan ini berkata Ya Rasulullah tapi doakan saya. Kalau penyakit saya kambuh aurat saya supaya tidak terbuka. Ya maka nabi mendoakannya. Jadi banyak yang dikabarkan oleh nabi sepanjang ada nas dari nabi SAW kabar tentang hal itu. Maka itu dikatakan penduduk sorga gak ada masalah. Jelas ya? Baik. Yang hadir di biatur riduan itu semuanya dikatakan sebagai penduduk sorga. Disebut dalam Al-Quran. Ridu untuk mereka. Yang ada nasnya itu gak ada masalah. Selain daripada itu, mayoritas ahli sunnah seperti yang disebut oleh penulis disini. Gak boleh dipastikan. Untuk siapapun dia penduduk sorga atau penduduk neraka. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau kebanyakan dari kaum muslimin mempersaksikan seperti itu. Misalnya ada orang yang meninggal dari orang yang baik, orang yang salih. Orang-orang semuanya memujinya. Maka itu gak apa-apa dikatakan ini orang penduduk sorga. Ini pendapat yang kedua ya. Karena Nabi SAW pernah berlalu kepadanya jenazah. Banyak yang memujinya. Maka beliau bilang wajabat. Telah wajib untuknya sorga. Iya. Dan ketika datang jenazah lagi lain. Banyak yang mencelanya. Maka Nabi berkata wajabat. Wajib atasnya neraka. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat ini bukan pendapat yang kuat ya. Pendapat yang kuat adalah yang disebut oleh mayoritas ulama disini. Dari ahli sunnah. Bahwa gak boleh dipastikan. Dengan sorga maupun apa? Sorga maupun neraka. Ada pun hadit tadi tentang wajabat itu. Itu kan Nabi yang hadir di situ. Dan mengatakannya. Itu kehadiran Nabi. Ada pun di luar daripada itu. Enggak boleh kita memastikan siapapun. Dari kaum muslimin. Dia ini masuk sorga atau masuk neraka. Tetapi yang berbuat baik. Kita harapkan dia masuk sorga. Yang berbuat buruk. Kita khawatirkan. Akan bahaya dosa-dosa. Terima kasih telah menonton.